Intro Hai Aries, selamat datang kembali di channel ini, semoga sehat selalu. Kali ini saya reading energi Jupiter Retrograde, yang bisa dirasakan energinya sejak bulan September hingga Desember 2023. Jupiter Retrograde di Aries, jadi untuk Aries ya berada di Ascendant ya. Kita lihat bagaimana energi Aries, utama kan Moon Sign ya teman-teman, tapi kalau teman-teman nggak tahu Zodiac Moonnya apa, ya nggak apa-apa, ikuti aja Zodiac yang teman-teman ketahui, apakah itu Sun atau Ascendant ya. Bagaimana energi Aries pada periode Jupiter Retrograde? Aries Oke, ini ada Let Go ya, dan Water Sign, Cancer Scorpio Pisces. Oke, sebentar ya. Aries ya, Cancer di area tempat tinggal, keluarga, hubungan dengan figur ibu. Jadi pada periode Jupiter Retrograde ini tentu saja Aries lebih menyelesaikan hal-hal yang memang harus diselesaikan dengan tempat tinggalnya, atau keluarganya, atau figur ibu. Ya, bisa saja ini komunikasi dengan figur ibu, berhati-hati ya, lebih tertata omongannya, lebih bisa mengendalikan emosi ya. Kemudian, Scorpio katanya di sini ya, Scorpio berada di house ke-8. Waspada terhadap kesehatan ya, Aries, karena ketika Jupiter Retrograde di house ke-8, energinya positif. Jupiter di house mana saja tetap positif, tetapi ketika Retrograde, ya, kita akan lebih punya banyak waktu ya, nah bagi Aries, karena di sini disebutkan Scorpio itu di house ke-8 Aries, maka Aries sepertinya akan lebih punya banyak waktu ya, untuk merawat diri ya, untuk menata kembali tatanan kehidupan yang baru ke depannya. Dengan kartu Let Go di sini sepertinya memang Aries ini akan menjalani perubahan besar dalam kehidupannya, ya, tetapi periodenya sampai Desember ini adalah menata kembali rencana-rencana, menganalisis kembali rencana-rencana, ya. Dan ada Pisces di sini ya, Pisces ini berada di house ke-12, ada yang akan dimulai, ya. Jadi, pada periodenya Jupiter Retrograde ini, Aries akan lebih punya banyak waktu untuk berpikir kembali, menganalisis kembali, apakah Aries sudah benar-benar yakin. Tanyakan kembali kepada diri Aries, ya, apakah saya sudah benar-benar yakin nih, untuk mengambil kesempatan itu, tetapi ketika saya ambil kesempatan itu, saya harus melepaskan apa yang sudah saya capai selama ini. Itu saya lihat, ya. Nah, di sini, let go, ya, memang akan ada pergerakan nih, Aries, ya. Kemanapun pergerakannya, kalaupun Aries tidak memilih untuk meninggalkan apa yang didapatkan, tentu saja akan ada tatanan baru yang dimulai terkait dengan apa yang Aries pertahankan. Tetapi kalau Aries mengambil kesempatan sesuatu yang baru ini, ya, tentu saja Aries memulai tatanan baru dalam kehidupannya, oke, Aries. Kita lihat, ya, lebih deep lagi Aries, Jupiter retrograde, ya. Ya, 2 of pentacles, Knight of cups, Knight of cups, Page of sword, King of wands, Oh, 2 ya, Queen of cups, Tree of cups, 2 kartu lagi di sini, Age of wands dan Nine of wands, ya. Oke. Di sini ada the hangman, Aries. Ya, jadi situasi penuh dengan ketidakpastian. Sejak Jupiter retrograde ini di September sampai Desember 2023, ya, Aries. Untuk area kehidupan, sepertinya Aries akan penuh dengan pertimbangan. Ada harapan-harapan yang datang. Ada permohonan yang datang ke Aries. Misalnya permohonan untuk menjalin kerjasama, permohonan untuk menjalin relationship, atau hubungan asmara, atau teman yang mendekat kembali, atau mantan yang balik kembali. Ini ada kemungkinan-kemungkinan. Nah, karena akhir tahun ini retrograde-nya Jupiter juga didukung oleh retrograde-nya Mercury, Venus, dan Saturnus, ya. Kemudian transiknya juga Rahu dan Gitu. Nah, jadi ketika ada yang datang kembali di dalam kehidupan Aries, siapa saja yang perannya di sini cukup bermanfaat kalau dipertimbangkan, ya. Maka kembali kepada Aries, ya. Apakah seseorang ini atau kesempatan yang datang ini diterima atau bagaimana? Nah, tetapi sebaiknya tidak langsung buru-buru dalam menolak atau mengambil keputusan, ya. Pertimbangkan baik-baik. Aries bisa beralasan meminta waktu sebentar untuk berpikir atau pura-pura sibuk dulu, gitu ya. Untuk memikirkan, ya. Mungkin seseorang ini atau pihak-pihak ini nantinya mendesak Aries. Nggak bisa, kami maunya kamu ambil keputusan secara cepat, gitu. Ya, kembali kepada Aries, ya. Karena Aries harus paham kalau mereka membutuhkan Aries. Sehingga Aries di sini harus berani bersikap tegas untuk memperjelas situasinya. Kalau Aries memang butuh waktu untuk mempertimbangkan, katakan. Saya butuh waktu untuk mempertimbangkan. Saya nggak bisa ngambil keputusan terburu-buru. Kalau kalian mendesak saya mengambil keputusan terburu-buru, lebih baik tidak usah tawarkan kesempatan ini kepada saya, gitu, ya. Karena jangan sampai nanti Aries terjebak dalam keputusan yang salah yang nantinya terasa berat untuk dijalani, ya. Nah, untuk keuangan di sini ada Knight of Swords dan juga King of Wands, ya. Untuk keuangan, Aries lebih bisa mengontrol keuangannya. Ya, lebih bisa ngerem pengeluaran-pengeluarannya dan lebih bisa menahan diri untuk tidak membeli benda-benda yang sifatnya pemborosan atau tidak penting, ya. Tetapi di sini ada hutang yang harus diselesaikan. Yang mungkin hutang itu sudah tercipta sebelum bulan September, ya, Aries. Tetapi saya lihat masih bisa diatasi, ya. Hanya saja terasa ingin segera menyelesaikan hutang, ya. Karena Aries ngerasa ada bayang-bayang yang menunggu, gitu, ya. Oke, kalau diselesaikan lebih cepat itu gimana aturan bunganya? Nah, di sini juga Aries akan penuh dengan pertimbangan, ya. Kalau diselesaikan cepat, misalnya bisa. Tapi kan rugi karena perhitungan bunganya itu sudah flat, ya. Kalau dibayar lunas, ya, bayar juga dengan bunganya yang 3 bulan ke depan. Jadi kan Aries mikir, ah, lebih baik saya lunaskan tiap bulan saja, deh, gitu. Daripada saya tuntas bayar, toh itu akan menjadi kerugian untuk saya, gitu, ya. Ini saya lihat kemudian untuk di lingkungan karir, pekerjaan. Di sini Aries akan penuh dengan perasaan, ya. Penuh dengan sukacita. Dan Three of Cups ini menggambarkan adanya teamwork, adanya dukungan, adanya motivasi, ya. Adanya follower, subscriber yang mendukung Aries, ya. Atau ini juga adalah dukungan dari figur ibu. Sebaliknya juga, ini bisa vice versa, ya. Aries yang dituntut untuk bisa bekerja sama dalam tim, atau untuk bisa bersinergi dengan saudara-saudara kerabatnya, untuk bisa merawat ibu, misalnya, atau bertanggung jawab kepada figur ibu, gitu, ya. Karena di sini saya lihat kaitan feminin juga cukup kuat, ya. Dan kemungkinan juga akan ada reuni dalam lingkup pekerjaan. Misalnya Aries akan bertemu dengan teman-teman kerjanya dulu, ya, atau teamworknya dulu. Ada pertemuan dalam rangka mengenang kembali, ya. Kemudian, untuk asmara, di sini ada age of wands, ya, dan nine of wands. Dua-duanya energy wands, energy action. Ada perjalanan, ya, Aries. Ada arahnya kamu melakukan perjalanan untuk bertemu dengan seseorang, atau seseorang melakukan perjalanan untuk bertemu dengan kamu, nih, Aries. Tetapi dengan nine of wands, ini bisa saja, ya, jikapun kamu memang melakukan perjalanan untuk bertemu dengan seseorang. Pertemuan ini off the record, rahasia. Kalian tutupi dan kalian jaga banget, ya. Tapi kalau memang di sini seseorang ini datang untuk bertemu dengan kamu, kamulah yang berkewajiban menjaga privasinya. Ya, sepertinya seseorang ini juga orang yang sudah paham tentang kamu, Aries, ya. Sehingga dia di sini percaya kepada kamu ketika dia bertemu dengan kamu, kamu juga tidak akan gegabah, gitu, ya, untuk nge-publish atau ngomong kemana-mana bahwa dia nemui kamu, gitu, ya. Nah, saya lihat akan ada momen pertemuan, ini bisa saja, dan ada pembicaraan, ini bisa saja serius pembicaraannya, ya, karena pembicaraan ini mengarah kepada rencana masa depan kalian, ya. Tapi dalam momen Jupiter retrograde ini sampai di bulan Desember, sepertinya akan ada hubungan baru yang akan kamu jalani, Aries, ya, dengan seseorang ini, dan seseorang ini, ini Age of Wands, ya. Jadi, orang ini sebenarnya orang yang sudah pernah dikenal oleh Aries, ya. Ada komunikasi intense, dan kalian akan sering jalan, sering komunikasi sampai di bulan Desember ini, ya. Nah, jadi, kurang lebih 4 bulan, ya. Dalam 4 bulan ini, kalian akan menganalisis karakter masing-masing, saling mencoba mendalami karakter masing-masing. Kamu juga ingin mengenalnya lebih dekat, dia juga ingin mengenal kamu lebih dekat, sambil mempelajari karakter masing-masing. Nah, outcome-nya nanti, apakah hubungan ini bisa dilanjutkan? Ini kemungkinan di Desember nantinya. Kalau kalian memang sudah saling menerima, ya, maka ini bisa berlanjut di 2024. Tetapi, kalau tidak, maka ini bisa berakhir hubungannya di bulan Desember, ya, Aries. Di area asmara juga, ini ada kaitannya dengan isu, ya, atau beberapa Aries ada mantan pasangan, ya, atau pasangan sendiri, ya, seperti menganalisis dan mencari-cari kesalahan Aries. Ya, sehingga adanya informasi yang datang, yang mengganggu ketenangan. Tapi saya lihat di sini ada Nine of Wands, ya. Kayaknya Aries memang bersikap defensif, menutup diri dan memprivasikan diri. Sehingga Aries tidak mudah diakses juga, nih, pada periode Jupiter Retrograde ini, ya. Ada perayaan, ya, di area karir ataupun aktivitas selama Jupiter Retrograde, ya. Jupiter Retrograde-nya 4 September, ya, teman-teman. Jadi, di awal September sudah kerasa banget itu energinya. Oke, nah, di sini juga katanya let go. Make a room for the new beginning on its way to you now. Ya, jadi kamu sepertinya akan membuat ruangan baru untuk diri kamu di masa akan datang, yaitu di tahun 2024. Nah, periodenya di akhir tahun ini adalah analisis. Mempertanyakan kembali kepada diri kamu, karena Jupiter Retrograde-nya di house pertama, ya. House pertama itu kan terkait tentang diri, karakter, atma. Kamu mempertanyakan kepada diri kamu kembali, apakah rencana-rencana kamu ke depan sudah tepat, sudah benar, sudah yakin, nggak, gitu. Kalau masih ada keraguan-keraguan, maka ini adalah periodenya untuk kamu mengatasi keraguan-keraguan itu. Cari keraguan kamu apa, jawabannya apa, gitu ya, teman-teman. Oke, Aries, saya pikir cukup sampai di sini. Tetap semangat, ya, dan survive. Berkelimpahan rezekinya, sehat selalu, ya. Saya pikir cukup sampai di sini, Aries. Untuk personal reading berbayar, nomor WhatsApp saya ada di deskripsi video ini. Jangan lupa di like, komen, share video ini, ya, teman-teman. Untuk menonton video-video eksklusif di channel ini, teman-teman harus join dual membership. Linknya ada di deskripsi video ini. Thank you for watching, ya. Aries, bye-bye.